Kita berduga, namun demikian proses hukum akan kita ikuti bersama-sama. Untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Tentu kita berduga, saya menjadi ingat ketika semasa SMA dulu membaca buku Robohnya Suro Kami, judulnya. Tentu sebagai KPK, sebagai institusi penegak hukum, Diko bisa bayangkan sendiri kalau Ketuanya kemudian kena tersangka. Kemudian bisa kita juga membayangkan bagaimana kalau Pak Cia juga tersangka, atau Pak Kapolri juga tersangka. Ini adalah hal yang kita berduga. Namun demikian proses hukum akan kita ikuti bersama-sama. Tentu ini sangat konsen. Kami semua sangat konsen, itu adalah mitra kami. Pimpinan tertinggi dari mitra kami. Kan begitu. Jadi tentu kita konsen, oh ini masalah lembah hukum. Tetapi sekali lagi, soal detil hukum itu menjadi kebijakan para penyidik. Tentu kita tidak bisa menintervensi. Kita ikuti semua proses hukumnya. Oke. Kalau belajar dari kasus ini, apakah juga akan jadi trigger warning, atau peringatan buat pimpinan KPK yang masih ada sampai sekarang untuk memperbaiki? Semua di dalam kita hidup, retrospeksi dan introspeksi, itu akan menjadi cara kita untuk melakukan langkah ke depan lebih baik. Kalau ada situasi seperti ini, tentu semua akan mengkoreksi ke dalam. Melakukan introspeksi, tapi sekaligus retrospeksi. Retrospeksi adalah langkah-langkah atau aksi-aksi yang pernah dilakukan, retrospeksi meninjau kembali. Kalau kami sebagai kawan-kawan Komisi 3, kita akan tinjau kembali. Tentu adalah peraturan perundangannya. Dan kemudian turunannya sampai pada SOP-nya. Ini proses hukum. Diko supaya paham bahwa Komisi 3 itu yang ditegakkan adalah politik hukumnya. Politik hukumnya itu berarti undang-undang dan peraturan yang menyertainya. Itu yang dijaga. Jadi kita tidak mungkin masuk detil-detil kasus. Tidak akan mungkin itu bisa. Kita bukan mengacara yang memang mendetil untuk urusan-urusan kayak begini. Tidak. Komisi 3 adalah Komisi Hukum di Republik ini. Itu adalah menjaga penegaan hukum. Agar supaya peraturan perundangan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami mengawasi dengan peraturan perundangan tersebut. Tentu saja anggaran yang menyertainya. Gitu ya, Mas ya. Jadi kalau yang ini gimana Pak Pacol? Yang kasus ini adalah detil hukum. Karena detil hukum mari kita ikuti bersama-sama. Kalau sudah ada kasus seperti ini maka lebih baiknya Pak Firli mengundurkan diri atau mengundurkan diri masker tingkat seterusnya. Ini kan masih proses tersangka kan. Ya, nanti kita ikuti prosesnya. Kita ikuti bersama prosesnya. Gitu ya. Pak, responnya soal Anwar Usman yang menyampaikan surat keberatan atas diangkatnya Soeharto. Gimana? Di bidang komisi tinggal responnya gimana? Ini kes yang geser tetapi bahwa seseorang menyatakan keberatannya ya boleh-boleh saja. Tetapi kan misalnya dalam sebuah voting di DPR ini kemudian ada yang gak setuju tapi yang menang itu jumlah terbanyak. Jadi kalau seperti itu ya boleh saja kita nanti kalau di DPR ini namanya minderhead nota catatan keberatan ya catatan keberatan. Dari yang kasusnya Pak Firli ini apakah dalam mengundurkan akan ada rencana buat belakang-belakang bersama dengan KWK juga untuk mengevaluasi semua ini? Kita tidak terkesa-kesa. Kita pasti pimpinan akan rapat untuk ini. Tidak mungkin. Jadi pimpinan akan rapat kemudian komisi tiga intern juga akan rapat. Karena ini ada kejadian yang sungguh luar biasa. Oke ketindah. Saya Tifa Solaesan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.